Halo selamat datang Kali ini saya akan membuat olahan tahu dan bihun Tonton sampai selesai ya Siapkan 3 batang daun bawang 1 keping bihun 8 tahu putih 2 putih telur Dan 1 buah wortel Pertama rendam 1 keping bihun dengan air panas sampai bihun lunak Setelah lunak lalu tiriskan bihun Potong-potong bihun menggunakan gunting Kemudian lumatkan 8 tahu putih sampai halus Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Siapkan juga 1 buah wortel yang sudah diparut Potong-potong 3 batang daun bawang Selanjutnya siapkan ulekan lalu masukkan 1 sendok teh merica Dan 3 siung bawang putih Lalu ulek sampai halus Selanjutnya masukkan bihun ke dalam tahu yang sudah dilumatkan 1 buah wortel yang sudah diparut Irisan daun bawang Bumbu yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu pupuk 4 sendok makan tepung terigu Dan 1 butir telur Lalu aduk sampai tercampur Tambahkan juga 1 sendok teh gula Lalu aduk lagi sampai tercampur Selanjutnya olesi loyang dengan margarin Lalu masukkan adonan tahu ke dalam loyang Kemudian ratakan adonan Masukkan ke dalam panci pengukus Kukus selama 25 menit dengan api sedang Setelah 25 menit Lalu angkat dan diamkan sampai dingin Setelah dingin Keluarkan dari loyang Lalu potong-potong tahu Siapkan wadah Lalu masukkan 1 butir telur Tambahkan sedikit garam Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk Lalu kocok sampai tercampur Selanjutnya siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya Tunggu sampai minyak panas Masukkan tahu ke dalam telur Lalu goreng Goreng tahu sampai matang atau kecoklatan Sambil menyaksikan videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Lalu angkat dan tiriskan Olahan tahu dan bihun siap disajikan Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih